Intro Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Barat menggelar seminar pencegahan radikalisme dan terorisme bertema Cerdas Digital Satukan Bangsa Di Aula Gedung PWNU Jawa Barat hari Senin 17 Juli 2023 Kegiatan dilakukan oleh FKPT Jawa Barat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Barat bidang perempuan dan anak Kegiatannya adalah bagaimana perempuan itu bisa cerdas digital untuk kesatuan bangsa Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventing Mencegah bagaimana agar pemahaman radikalisme itu tidak berkembang semakin pesat kepada perempuan Karena hari ini, belakangan ini perempuan sudah jadi objek Dan subjek dari contoh bom Surabaya Bom di katedral Makassar itu juga kan perempuan Termasuk ZA, Dania, dan lain sebagainya Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau ODP Provinsi Jawa Barat Seperti Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Atau DP3AKB Polda Unit PPA Dinas Sosial Rehabilitas Sosial Kalau dari Ormas, tadi Alhamdulillah ada Perksistri tadi hadir Ada dari Muslimat, dari Fatayat, dari IPPNU, dari Kohati Dari Fatimiyah Ijabi, kemudian dari Perempuan Ahmadiyah Ini dari minoritasnya ya Kemudian dari Keuskupan, tadi Perempuan Katolik, Keuskupan Bandung Kemudian dari GKP, Kristen Pasundan juga hadir Kemudian dari Perempuan Wanita Hindu Dharma Indonesia juga hadir Dari Wanita Sunda Wiwitan hadir Dari Perempuan Penghayat ya, Penghayat Kepercayaan Puan Hayati tadi datang Dari Gamki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia juga datang Kayaknya yang diundang ya, dari 38 list itu hampir semua hadir ya Hanya beberapa, dari tadi MUI juga hadir MUI, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga tadi hadir juga Ya kurang lebih sih di data 100 ya gitu 100 orang yang hadir Kabit Perempuan dan Anak FKTP Jawa Barat Neng Hanah menyampaikan Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme Agar tidak berkembang di kalangan perempuan Neng Hanah yang juga merupakan Wakil Ketua Fatayat NU Jawa Barat Menilai, hari ini perempuan sudah menjadi objek Bahkan subjek dari radikalisme dan terorisme Terima kasih telah menonton